Ini rumus dalam Al-Quran, ketika anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Gak akan rugi, karena akhirat itu, dunia pasti nempel. Tapi kalau anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Contoh begini, zakat itu kan akhirat kan? Zakat akhirat ya, bukan dunia. Awas. Tapi bagaimana anda bisa berzakat kalau gak ada dunianya? Anda mau zakat 25 juta, zakat itu kan 2,5 persen. Berarti anda harus punya berapa? 1 miliar kan? 1 miliar untuk berzakat 25 juta. Karena itu orang-orang dulu, mengejar kekayaan itu bukan untuk jadi dunia, tapi supaya bisa zakat. Abdurrahman bin Auf, mengejar kekayaan sampai paling kaya nomor 1, kapaknya terbuat dari emas. Apa motivasinya? Supaya saya bisa zakat, supaya saya sodaka, supaya saya infak. Jadi motivasinya ke situ, begitu dikejar untuk zakatin baksa dapur, dunia ikut. Coba, yang dapat 1 miliar, padahal yang keluar cuma 25 juta. 925 juta aja, silahkan nikmati dunia anda. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi orang kalau mengejar dunia saja, akhirat belum tentu. Karena di sini mau talim, dunia ikut kan? Makanan di luar banyak. Dunia itu, kue banyak. Saya kalau talim itu, talim. Tukang somai, tukang ini itu, dunia ikut semua. Tapi kalau sengaja beli somai, belum tentu dapat talim.